Halo Football Mania, kembali lagi di N-Spot Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan David Silva tak ingin pensiun dalam waktu dekat David Silva mengaku bahwa dirinya memiliki keinginan untuk menjadi seorang manajer tim sepak bola Namun bukan berarti dia akan pensiun saat meninggalkan The Citizen di akhir musim nanti Sebelumnya, Silva telah mengonfirmasi akan meninggalkan Etihad Stadium pada musim panas Seiring kontraknya yang akan berakhir per 30 Juni mendatang Silva enggan menaikkan kontrak baru lainnya bersama Siti dan bersiap untuk menerima tantangan di tempat lain Meski akan pergi di penghujung musim ini, Silva menegaskan bahwa dirinya belum mau pensiun sebagai pemain sepak bola Namun, bintang berusia 34 tahun itu mengaku sudah menyusun rencana untuk menjadi seorang manajer tim sepak bola suatu saat nanti Moisekin masuk daftar belanja Inter Milan Inter Milan digabarkan bakal mencoba merekrut mantan striker Juventus yang saat ini membela Everton Yaitu Moisekin jika Lautaro Martinez benar-benar merapat ke Barcelona Dengan kepergian Martinez itu, maka Inter tinggal menyisakan Romelu Lukaku sebagai pemain yang bertugas menjebol gawang lawan Karena itulah, Inter berniat mendatangkan satu penyerang baru di cendela transfer mendatang Menurut laporan dari Football Italia, penyerang yang kini diincar oleh Inter Milan adalah Moisekin dari Everton Keen sendiri dikabarkan tak betah di Everton dan ingin kembali ke tanah Italia Menyusul kesulitannya beradaptasi dengan kultur sepak bola Inggris Selama berseragam The Toffis, ia lebih sering duduk manis di bangku cadangan Pintu Timnas Italia Selalu Terbuka Untuk Balotelli Pelatih Timnas Italia, Roberto Mancini tak menutup kemungkinan untuk memanggil kembali penyerang bengal Mario Balotelli guna bermain di Euro 2020 tahun depan Balotelli belum bermain untuk negaranya Sejak tampil di laga melawan Polandia pada September 2018 Ketika ia tampil selama lebih dari satu jam di ajang UEFA National League Ada pun Mancini yang pernah melatih Balotelli dari waktunya di Inter Milan dan Manchester City Sekarang membuka kesempatan untuk mantan pemainnya itu Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia Mancini mengaku sangat menyukai dan mengagumi Balotelli Tetapi Mancini meminta Balotelli memberikan bukti di lapangan Presiden Bresia Konfirmasi Terjangkit Corona Presiden Bresia Masimo Celino dinyatakan positif virus Corona Ia menjadi Presiden Klub Cerea pertama yang dilaporkan terjangkit pandemi Corona Informasi ini diketahui Celino setelah menjalani tes Corona Dari hasil tes tersebut tidak ditemukan virus Corona dalam tubuhnya Namun ditemukan antibody dalam sampel darahnya Ini artinya virus Corona telah menyerang tubuh Celino namun akhirnya kalah oleh antibody sang Presiden Untungnya dia sudah pulih dari infeksi virus mematikan ini tanpa pernah menyadarinya Kondisi ini tampaknya membuat Celino semakin berharap Cerea tak digulirkan kembali Ia sebelumnya memang sosok yang cukup vokal Menyuarakan agar Liga Italia musim ini tak perlu dituntaskan Didekati Manchester United, James Madison bahagia di Leicester City Landang serang Leicester City, James Madison menegaskan ia sangat bahagia bersama Leicester City Itu dinyatakan Madison di tengah-tengah isu ketertarikan Manchester United Performasi Madison bersama Leicester City membuat MU kepincut Di musim ini, Madison sudah bermain sebanyak 35 kali untuk Siruba dengan sumbangan 9 goal dan 3 asis Namun asa MU untuk mendapatkan jasa sang playmaker bakal sirna karena ia masih merasa bahagia di sana Madison menyebut bahwa ia sangat menikmati 2 tahun karirnya bersama Leicester City Madison mengaku sangat betah bermain untuk The Foxes Untuk itu, ia mengindikasikan siap untuk melanjutkan karirnya lebih lama bersama pasukan The Foxes Liverpool dapat kabar baik dari Alisson Becker Liverpool mengumumkan pemulihan cedera Alisson Becker berjalan dengan baik Alisson kini sudah pulih dari cedera pinggul dan mulai berlatih ringan untuk menjaga kebukaran Alisson menjalannya musim ini dengan kurang mengesankan Bukan soal statistik, tapi terkait cedera yang menimpannya sedari awal musim Sehingga tidak tampil dalam performa terbaiknya Alisson mengalami cedera pinggul saat melakoni sesi latihan pada 3 Maret lalu Cedera itu memaksanya harus absen dalam 3 pertandingan terakhir The Reds Alisson menggunakan betul masa karantina untuk memulihkan cederanya Kini Alisson sudah pulih sepenuhnya dan siap untuk tampil ketika Liga akhirnya dilanjutkan Neuer kesal negosiasi kontrak barunya bocor di media Manuel Neuer mengkritik keras klubnya Bayern München karena detail perpanjangan kontraknya bocor ke publik Terlebih, informasi yang sampai ke halayak itu dinilai Neuer tidak masuk akal Neuer masih punya kontrak satu musim lagi bersama Bayern München Meski begitu Bayern München sudah menawarkan negosiasi kontrak baru untuknya Berita yang tersebar di media mengabarkan bahwa diskusi antara Manuel Neuer dan Bayern München terhambat Karena sang kipar menginginkan perpanjangan kontrak 5 tahun Manuel Neuer mengatakan hal itu suatu kebohongan dan dia tidak mungkin meminta kontrak baru selama 5 tahun Ujung Sancho bertahan, Dortmund tawarkan kenaikan gaji Borussia Dortmund menyiapkan strategi baru untuk mempertahankan jadon Sancho Yakni menaikkan gaji sang pemain agar tidak engkang di musim panas nanti Performa impresif Sancho dalam dua musim terakhir membuatnya menjadi incaran banyak raksasa Eropa Namun Borussia Dortmund masih ingin mempertahankannya semusim lagi Sancho sendiri sebetulnya baru menandatangani kontrak baru pada musim panas tahun lalu Namun Borussia Dortmund tak masalah jika harus memperbaruinya lagi Menurut laporan dari Bill, Sancho akan mendapatkan kenaikan gaji signifikan Jika menolak tawaran dari klub-klub besar Gajinya akan naik menjadi 10 juta euro per musim dari sebelumnya 6 juta euro per musim AC Milan segera resmikan kepemilikan bintang Kruasia AC Milan dikabarkan tengah berupaya mempermanankan status anti-repi Meski pinjaman winger Eintracht Frankfurt tersebut baru akan berakhir pada musim panas tahun depan Setelah sempat kesulitan beradaptasi pada bulan-bulan pertama kedatangannya di Milan Sang penyerang sayap meledak di tahun 2020 ini Iya, ini telah mengoleksi 7 gol dan menjadi pemain tertajam sepanjang tahun ini Performa itu pun membuat manajemen AC Milan memutuskan bahwa Reprik harus segera dipermanankan Menurut kabar dari Kalsumir 1, Rossoneri memandang Reprik sebagai pemilihan yang harus dirampungkan dengan cara apapun Mereka bahkan siap memenuhi berapapun bandrol yang diminta Eintracht Frankfurt untuk pemainnya itu Chelsea pimpin perburuan untuk dapatkan tanda tangan Dries Mertens Jika benar Dries Mertens tidak akan menandatangani perpacahan kontrak dengan Napoli Maka Chelsea lebih diunggulkan untuk menjadi klub barunya ketimbang Inter Milan Kontrak Dries Mertens bersama Napoli akan berakhir penghujung musim 2019-2020 Mertens ingin pindah begitu kontraknya berakhir Akan tetapi, ia tidak mau bergabung dengan klub Italia terutama Inter Milan Hal itu dikarenakan Mertens tidak mau bermain melawan klub yang ia cintai nantinya Dilangsir Corriere di Nospor, Chelsea adalah tim unggulan karena telah mendekatinya sejak bursa transfer bulan Januari lalu Chelsea mungkin akan mendapatkan Mertens dengan gratis pada jendela transfer musim panas mendatang Nilai pasar Kilian Mbappe disebut akan turun drastis Nilai jual bintang muda PSG, Kilian Mbappe diprediksi mengalami kemerosotan cukup tajam Ibas dari pandemi Corona yang saat ini tengah dialami dunia Mbappe pun kini digosipkan tengah didekati sejumlah raksasa Eropa Harga Kilian Mbappe ditaksir mencapai sekitar 300 juta euro Namun harga Mbappe kini diprediksi akan turun drastis Hal itu diungkapkan oleh anggota Parlemen Eropa asal Perancis, Daniel John Bendit Menurutnya, pandemi Corona akan mengubah bisnis dunia sepak bola secara keseluruhan John Bendit memprediksi nilai harga, kontrak, dan gaji pemain akan menurun John Bendit juga menyebut harga pasar Mbappe diprediksi akan merosot sampai hanya 40 juta euro Atau sekitar 671 miliar rupiah Jadi incaran lima klub Cerea, bintang AC Milan ini alami dilema Glendang AC Milan, Ciacomo, Bonaventura dikabarkan tengah menghadapi dilema Mengingat saat ini ada lima klub yang siap menampungnya Kebersamaan glendang 30 tahun tersebut dengan Milan tampaknya harus selesai Menyusul keputusan klub yang enggan memperpanjang masa tinggalnya Kabar tentang pendepakan dirinya itu telah menyebar dan menyebabkan lima klub Yaitu AS Roma, Atalanta, Fiorentina, Lazio, dan Torino Menunggu pada bursa transfer musim panas 2020 nanti Namun, Bonaventura justru mengalami dilema karena jadi rebutan Ia bingung memutuskan klub mana yang akan ia tuju untuk melanjutkan karir sepak bulannya Juventus pimpin perbutan Federico Ciesa Rumor kepindahan Federico Ciesa kembali berkembang setelah Las Tampa memberitakan Bahwa Juventus memimpin perburan penyerang sayap Fiorentina tersebut Bakat besar pemain 22 tahun itu mulai membuat tim-tim top Eropa tertarik Juventus menjadi salah satu tim yang dirumorkan akan merekrut Ciesa di musim panas mendatang Las Tampa mengaklan bahwa Bianconeri ternyata benar-benar serius untuk merekrut Ciesa Untuk itu, mereka akan mengupayakan keminaan sang winger Direktur Juventus Fabio Paratici telah menjalani kesepakatan dengan ayah Ciesa Kabarnya, Ciesa akan dibeli dengan harga 60 juta euro dan mendapatkan gaji 5 juta euro per tahun plus bonus Nicolo Zaniolo ingin jadi legenda AS Roma Landang muda AS Roma, Nicolo Zaniolo dipastikan akan bertahan lebih lama di Olimpico Sebab Zaniolo mencintai Roma dan ingin menjadi legenda Gielorosi Zaniolo datang ke Stadion Olimpico dari Inter Milan pada tahun 2018 lalu Kedatangannya itu sebagai bagian dari kesepakatan kepindahan Raja Nainggolan ke Inter Milan Zaniolo dipercaya memulai debut di Serie A di usianya yang masih muda Kepercayaan memulai debut itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan di Inter Sehingga menjadi hutang budi yang sulit untuk dibalas Karena itu, ia memendam impian jadi ikon klub yang kini dibelanya Ia ingin bertahan selama mungkin di klub ibu kota Italia tersebut mengikuti jejak pendahulunya Arsenal adakan pembicaraan dengan striker Valencia Arsenal digabarkan mulai melobby Valencia untuk merekrut Rodrigo Moreno dari klub La Liga Spanyol itu Pasalnya, Arsenal menghadapi ancaman kehilangan penyerang Pierre-Emerick Aubameyang di musim panas nanti Menurut Sundae Mirror, manager Michael Arteta sudah mengatakan kepada direksi Arsenal Untuk merekrut seorang penyerang baru pada akhir musim 2019-2020 nanti Menurut laporan tersebut, Arsenal telah mengadakan negosiasi awal dengan Valencia Mengenai kemungkinan mendatangkan Rodrigo di musim panas nanti Sumber yang sama mengaklaim kelelawar hitam bersedia menjual penyerang asal Spanyol tersebut Jika mereka menerima penawaran 50 juta polsterling ditambah bonus Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!